Suasana pukul 9.52 tanggal 22 Agustus 2024 hari Kamis di depan gedung DPR RI Jelang unjuk rasa atau JEMO Darurat Indonesia Dari kalangan buru, nelayan juga BEM seluruh Indonesia Yang sudah mulai ada titik keramean teman-teman di pintu masuk DPR RI di sebelah utara Di sebagian juga ada yang menunggu di sebelah barat dari pintu masuk Media juga sudah cukup banyak yang meliput Yang tentu saja diharapkan berjalan damai sehingga terjadi solusi yang win-win Sesuai dengan putusan MK nomor 60 tahun 2024 Dimana ada kesempatan untuk partai politik baik non-kursi maupun yang sudah memiliki kursi Yang perhitungannya diatur ulang sesuai dengan perolehan suara Terkait dengan DPT ya teman-teman yang sudah Perolehan suara kali DPT yang ada di kota tersebut Soalnya Rakyat Makin rakyat seharusnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan DPR mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2024 berkait dengan putusan nomor 60 2024. Dan DPR mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus. Dan DPR mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus. Terima kasih. 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 DPR mematuhi Mahkamah Konstitusi dari Partai Buruh. Terima kasih. 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 Indonesia di depan gedung DPRRI dimotori oleh Partai Buruh dan kabarnya ada nelayan juga dan BEM Badan Republik Masjid Seluruh Indonesia apa yang dituntut adalah memdesak DPRRI untuk tidak melawan ya teman-teman untuk tidak melawan putusan MK nomor 60 dan ucapan terima kasih dari Partai Buruh kepada MK atas putusan tersebut kami memberikan kesempatan kami minta kepada seluruh organ organisasi yang terlibat nah ini teman-teman apa ini putir yang disampaikan oleh Partai Buruh terkait dengan dari Indonesia intinya adalah seperti ini kami minta kepada seluruh koordinator atau pimpinan organ yang terlibat pada hari ini berkumpul di sebelah kini ya nanti ya nanti akan berkumpulasi dengan tim korlap kami dan juga akan ada beberapa pesan dari ketua Mahkamah Partai Buruhnya Hatta Majis yang akan beliau salah satu penanggung jawab asli pada hari ini bersama dengan Bang Edel Banguya dan juga Bung Morda Supri Partai Buruh adalah salah satu penggugan atau uji material mengenai salah satu pasal di Pilkada 2024 salah satunya mengenai batasan minimum Partai Politik baik baik kursi yang sudah memiliki kursi maupun memperoleh peluang seolah tapi tidak memiliki kursi di DPRD atau DPR yang menggugat sekitar bulan Mei 2004 ke Mahkamah Konstitusi dan sekarang menjadi motor dari demo darurat Indonesia ini pukul 10.25 di sekitar depan pintu masuk gedung DPRD dari sisi utara komponen buruh warga dan kabarnya ada masyarakat maaf dari DEM seluruh Indonesia teman-teman sedang mempersiapkan untuk demo mengatur posisi dan koordinasi dengan berbagai elemen yang turut hadir di demo darurat Indonesia kali ini suasana lain di sisi barat pintu masuk gedung DPRD cukup banyak juga komponen masyarakat dan buruh ya teman-teman yang sudah on-site menunggu momentum untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di gedung DPRD yang akan menyelenggarakan sidang juga teman-teman terkait dengan revisi peraturan atau undang-undang gikada yang serta-merta di revisi menjelang pasca penyampaian keputusan MK 20 Agustus 2024 yang lalu keputusan keputusan